Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya, kembali lagi di Practical English Usage Ketika kita bicara tentang Practical English Usage, merupakan buku yang menjelaskan materi-materi tentang grammar, penggunaan structure dan disini kita akan mencoba untuk membahas tentang numbers dimana kita sudah tahu apa sih numbers, numbers merupakan bilangan tapi tidak semua orang tahu jenis-jenis daripada numbers itu apa aja dan referensinya dari buku mana saja dan disini kita ambil referensi dari buku Practical English Usage, karya Michael Swan langsung saja kita cari page tentang numbers oke, kita sudah dapatkan numbers ada di page 385 oke halaman 300 kalau disini nanti jadi oke, sudah dapatkan numbers oke, sudah dapatkan numbers numbers, numbers atau bilangan di beberapa buku kita akan disuguhkan pada penggunaan daripada cardinal number ataupun original number namun berbeda dengan buku Practical English Usage yang mana yang didetailkan di awal itu adalah fraction sama decimal we say simple fractions like this 1 per 8 dalam fraction ya kan penggunaannya itu adalah 1 8 1 itu berasal dari cardinal number sedangkan 8 itu diambil dari ordinal number terus 3 per 7 sama dengan 3 7 3 7 penggunaannya seperti itu 2 5 ada S nya ya terus kemudian 11 16 oke terus kemudian terkadang juga bisa digabung sama penggunaan daripada jam 3 per 4 jam 3 quarters of an hour terus 7 per 10 mil berarti 3 tenths of a mile more complex fractions can be expressed by using the word over biasanya ketika disitu bilangannya itu kompleks atau banyak pakainya itu adalah over tapi semuanya pakai cardinal contoh ada kata 317 per 509 sama dengan kalau dalam bahasa Inggris 317 over 509 jadi gak ada ordinal number di penyebutnya namun pakai over kemudian cardinal lagi we write and say decimals like this pengucapan daripada decimal itu seperti berikut ada 0,375 maka dibilang 0,375 kalau di US biasanya pakainya 0,375 kita gak boleh menggunakan 0,0 gak boleh karena disitu hitungannya adalah point ataupun dibaca 0,375 itu juga gak boleh dibaca satuan angka jadi 375 berarti nanti ketika ada 0,5555 berarti cukup dibaca 0,5555 jadi seperti itu disitu ada juga 4,7 4,7 next singular plural with the fractions and decimals with the fractions below number one we normally use of plus singular noun biasanya penggunaan of a tambahin singular noun contoh three quarters of a ton kalau di decimal 0,16 to five of a centimeter however jadi pakainya itu adalah singular noun biasanya ya the same structure common however decimal below can also be followed directly by a plural noun terkadang juga bisa diikutin sama plural noun contoh disitu ada north point one six to five centimeters jadi bisa pakai centimeters pakai S terus kemudian berarti bisa pakai a ton pakai off ya kan terus kemudian disitu ada langsung north point one six to five centimeters langsung terus kemudian lanjut fraction since decimals over one are normally followed by directly a plural noun contoh disitu ada kata one and a half hours berarti plural noun ya satu setengah berarti gak boleh one and a half hour karena disitu kan satu lebih setengah berarti lebih dari satu kan terus one point three millimeters karena lebih dari satu lagi berarti harus millimeters also the structure a atau a half ya contoh an hour and a half penggunanya seperti itu i've been waiting for an hour and a half next singular verbs are normally used after fractions and other expressions referring to the amount penggunaan daripada amount ya jadi ketika bicara tentang jumlah ya kan three quarters of a ton is jadi tetap pakai singular ya terus kayak ini kilometers jarak juga pakainya itu adalah singular noun and then selanjutnya itu adalah north zero and nil apa sih perbedaan north zero and nil tadi kan sudah dijelasin kalau north itu di british ya kan the figure null atau null is called north in british english berarti di british pakainya north and zero in american english kata zero itu dipakai di america when we see numbers one figure at time 0 atau kosong is often called o jadi seperti bilang o huruf o contoh my account number is 41306 berarti disitu akun nomor akun saya itu adalah 4 1 4 1 3 0 6 jadi seperti itu in measurements of temperature o ya is called zero in both british and american english zero is followed by a plural noun penggunaan daripada ukuran temperature ya kan disitu yang dipakai ada zero baik itu di amerika ataupun di british contoh zero degrees celsius is 32 degrees fahrenheit namun disini degrease nya pakai as plural noun ya kalau degrees derajat zero scores in team games are called nil american zero or nothing and then penggunaan zero ya score itu ketika di turnamen atau sebuah game itu pakainya adalah null kalau amerika biasanya tetap zero atau pakai nothing in tennis and similar games the word love is used originally from french love meaning the egg jadi terkadang kalau di penggunaan daripada love di perancis originally from perancis di pertandingan tenis itu kalau null itu pakai nya adalah love yang mempunyai arti telur the figure is egg shaped karena telur itu menyerupai angka nol contoh and the score at half time is scotland three england nil and then forty love berarti empat puluh lawan nol kalau di inggris biasanya pakainya nil scotland skornya itu tiga inggris skornya nol jadi seperti itu next telephone numbers penggunaan daripada nomor telepon we say each figure spiritually passing other groups of three or four not two jadi penggunaan daripada nomor telepon pemisahnya biasanya antara tiga atau empat contoh 307 4922 di Indonesia pun juga empat empat biasanya 0813 terkadang juga 081 jadi seperti itu dan penggunaannya biasanya kalau ada huruf yang huruf angka yang double biasanya dibilang double contoh disitu 4922 4922 biasanya kalau di US tetap pakai 22 jadi seperti itu next roman numbers bilangan romawi roman numbers are common in modern english but they're still used in few cases jadi bilangan romawi itu gak biasa di bahasa inggris modern namun masih digunakan di beberapa kasus for example the name of kings and queens page numbers in the introductions to some books the numbers of paragraphs in some documents the numbers of questions in some examinations figures of Sam clock face occasionally the names of centuries jadi gini penggunaan daripada bilangan romawi itu biasanya dipakai di nama raja raja yang keberapa gitu loh ya kayak sultan hameng kubhono ke 10 biasanya dipakainya itu adalah bilangan romawi terus page numbers of introductions in some books biasanya kalau ada introductions itu bilangannya tetap romawi jadi di awalnya baru di page-nya di bilangan biasa itu terus kemudian the numbers of paragraphs some documents jadi jumlah paragraf di beberapa dokumen itu juga bisa the number of questions in some examinations biasanya ketika questions romawi 1 romawi 2 romawi 3 jadi seperti itu atau kalau enggak gitu the names of centuries ketika abad keberapa pakainya tetap pakai bilangan romawi contoh it was built in the time of henry the fifth berarti henry yang ke 5 for details see introduction page 9 jadi penggunaan seperti itu 2 questions 6 and 7 but not both a fine ini ada huruf century-nya banyak ini ya oke next bilangan romawi itu ada banyak disini ada kita bisa lihat disini kalau mau dihafalin ya but it's not common in English modern English enggak semuanya pakai bilangan romawi next cardinal number cardinal and ordinal numbers penggunaan daripada cardinal numbers books chapters king and queen jadi penggunaan daripada cardinal number pertama ketika kita bilang after now we usually cardinal numbers instead of ordinal numbers structure is common in titles compare contoh buku yang keempat berarti the fourth book oke kalau original didahulukan berarti belakangnya kalau enggak gitu book four itu juga bisa the act atau act three contoh lainnya itu ada the thirty ninth or ninth symphony or symphony number 39 jadi seperti itu the day of the course or timable for day three however the names of kings and queens are said ordinal numbers jadi nama daripada raja-raja atau ratu itu tetap pakai ordinal numbers ngucapinya ya biasanya bilangannya romawi cuman pengucapannya pakai ordinal numbers contoh henry the eighth henry yang ke delapan louis the fourteenth penggunanya seperti itu next lanjut centuries abad note how the names of centuries relate to the years in them the period from one thousand seven hundred one until one hundred one thousand eight hundred jadi gini penggunaan daripada centuries atau tahun ya itu periodnya itu mulai dari tahun seribu tujuh ratus satu sampai seribu lapan ratus itu namanya abad ke delapan belas disini banyak orang yang salah kalau abad ke delapan belas itu seribu lapan ratus satu sampai seribu sembilan ratus tapi padahal disitu abad lapan belas merupakan sebelum abad lapan belas itu yang kepakai seperti ini abad ke sembilan belas itu dari tahun seribu lapan ratus satu sampai seribu sembilan ratus seperti halnya sekarang ini dua ribu dua puluh maka itu masuk dalam abad dua satu next floors penggunaan daripada lantai jadi jumlah lantai di bangunan british sama amerika itu mempunyai perbedaan the ground floor of a british house is the first floor in american house berarti di amerika sama di british lantai satu itu berbeda kalau di british lantai satu itu disebut ground floor kalau di amerika itu disebut first floor terus the next the british first floor is the american second floor berarti lantai dua di amerika itu di british baganya first floor jadi jangan heran kalau nanti first floor kok lantai kedua di indonesia berarti mengikut ke american style next penggunaan n sama punctuation in british english we always use n before the tenth in a number in american english n can be dropped jadi penggunaan dari penomeran ya kan itu ketika puluhan di akhir itu ditambahin n contoh seperti ini 310 berarti dibaca 310 310 biasanya kalau di us can be dropped biasanya dihilangkan also 310 bisa seperti itu oke contoh disitu 4642 kalau di us biasanya tetap 4642 jadi seperti itu in measurements containing 2 different units and is possible before the smaller but is usually left out jadi biasanya kalau penggunaan unit yang berbeda contoh 2 hours and 10 minutes berarti kalau 2 jam lebih 10 menit berarti pakainya 2 hours 10 minutes atau 2 hours and 10 minutes jadi seperti itu meter sama 30 cm atau 2 meters 30 cm in writing we generally use comas to divide the large numbers into group of 3 figures by separating of thousands and millions full stops are not used in this way jadi gini penggunaan daripada ribuan atau jutaan di bilangan bahasa inggris itu pakainya pemisahnya adalah koma kalau di indonesia biasanya pakainya adalah titik ya contoh 3127 pakainya 3,127 di bahasa inggris tidak bukan 3,127 ya bahkan ketika di jutaan juga sama 5 juta berarti pemisah antara 3 bilangan tersebut 3 angka tersebut pakainya adalah koma we do not always use comas in four figure numbers and they are not used in dates jadi gini ketika ada bilangan jumlahnya ribuan ya kan kayak 4000 gitu kan ribuan tapi masih di bawah 10 ribuan atau bilangannya jumlahnya 4 biasanya tanpa dikasih koma tapi bukan berarti pakai koma juga salah bukan tapi bisa dipakai koma atau tanpa koma bahkan kalau disitu ada merupakan tahun disitu tanpa dikasih koma jadi kayak tahun 1648 cukup bilang the year 1648 jadi seperti itu spaces are also possible in British English biasanya selain pakai koma biasanya pakai spasi aja sudah cukup contoh there are 1000 atau disitu ada 1 spasi 0 0 0 millimeters in the matter next penggunaan daripada e sama one penggunaan daripada e sama one we can we can say a hundred or one hundred kita bisa bilang a hundred menuju seratus itu a hundred atau one hundred thousand or one thousand a million or one million one is more formal biasanya pakai one itu lebih formal lebih sopan and I want to live for a hundred years ini kalau di spoken ya pay Mr. J. Perron one thousand pounds itu lebih ke check check itu kan lebih formal ya terus e can't be used in the beginning of a number compare contohnya seperti ini e itu hanya bisa dipakai ketika di awal jadi enggak bisa ditaruh di tengah ya contoh one hundred or a hundred boleh karena di awal ya kan tapi kalau seperti ini three thousand one hundred enggak boleh three thousand a hundred itu enggak boleh a thousand can be used alone before and but not used before number of hundreds biasanya thousand ya a thousand itu bisa sendirian contoh a thousand or one thousand and forty nine kalau enggak gitu one thousand koma six hundred and two berarti dikasih n juga bisa tanpa n juga bisa we can use a or one with the same words the rules are similar jadi biasanya penggunaan daripada measurement satuan ukur ya kan disitu bisa one kilometer one hour or a kilometer or an hour one pound or a pound jadi penggunaan seperti itu next penggunaan penggunaan with determiners nomor atau bilangan nomor itu bisa ditaruh setelahnya determiner contoh contoh disitu ada kata you are my one hope jadi disitu kamu itu adalah harapan satu-satunya saya atau kalau only kalau satu-satunya satu harapan saya jadi sebaliknya seperti itu namun gak boleh ditaruh sebelumnya determiner one my hope itu gak boleh contoh disitu ada one of my friends give me this jadi gak boleh one my friend give me this itu gak boleh next eleven hundred in an informal style we open just eleven hundred biasanya di informal itu pakainya adalah eleven hundred untuk bilangan seribu seratus sampai seribu sembilan ratus the most common with the round numbers between one thousand one hundred and one thousand nine hundred we only got fifteen hundred pounds makanya terkadang ketika di tahun itu pakainya seribu milah ratus sama dengan nineteen hundred penggunanya seperti itu next billion in American English a billion is thousand million di bahasa Inggris billion itu merupakan seribu juta di Indonesia pun juga seperti itu this is not true in British English but British billion used to be a million million jadi billion itu saat ini di modern English itu pakainya adalah billion untuk seribu juta itu ya namun dulu British itu pakainya adalah million million maka dari itu terkadang menimbulkan misunderstanding among British speaker diantara orang-orang British itu sendiri singular forms with plural meanings jadi ada beberapa singular form bentuknya itu singular tapi meaningnya banyak contoh a number dozen terus hundred thousand million billion have no final S and of is not just jadi disitu pakainya walaupun disitu five hundred merupakan banyak merupakan banyak dan disitu gak boleh pakai S boleh pakai S tapi meaningnya nanti several atau banyak contoh ketika ada hundreds of pounds berarti meaningnya adalah ratusan thousands berarti ribuan millions jutaan oke lanjut singular forms are used as modifier before nouns in plural measuring expressions jadi penggunaan daripada modifier jadi kalau ada contoh ada a five pound note mempunyai arti note yang bernilai lima pounds per note nya six two hour lessons berarti pelajaran yang durasinya dua jam per pelajarannya jadi enam pelajaran yang per pelajaran itu durasinya dua jam in an informal style we often use food instead of feed jadi food biasanya tetap dipakai my father is just over six foot two berarti ini ke tinggi jadi ukuran tinggi tinggi seseorang six foot two berarti disitu enam kaki lebih dua terus kemudian British money and American money ini penggunaan British kita mengenal uang British itu pounds pound sterling satu pounds itu sama dengan 100 pounds some money name to follow ini ada one penny informal one five pen terus kemudian pengucapannya juga three pounds seventy five pen mempunyai arti seperti itu terus kemudian some people now use plural pants as singular informal speech biasanya itu pakai one pen terus kemudian pounds singular forms are used in expressions like five pounds a five pound note jadi penggunaan singular forms yang sering dipakai however pench is often used instead of penny berarti pench itu lebih common daripada kata penny contoh a five pench stamp american money lanjut uang di amerika there are one hundred cents in a dollar berarti satu dolar itu terdiri dari seratus cent sums of money are named very much in british jadi beberapa money atau uang tersebut sangat terkenal di british some coins have special names ada one cent coins then pennies terus kemudian nickels nickels itu adalah lima cent terus kemudian ini times itu sepuluh cent terus kemudian a twenty five cent ketika disitu dua puluh lima itu namanya quarter ini culture next lanjut non-metric measures non-metric in recent years britain has adopted some metric measurement units but non-metric measures are still quite widely used american uses non-metric measures unit jadi non-metric itu bisa diukur kayak penggunaan centimeter itu metric terus kalau kayak yard feed itu kan gak gak bisa beda-beda gitu kan tapi tapi sudah ada akurannya sendiri oke di Indonesia kemungkinan banyak itu ini centimeter and then kilometer and then kilogram kilogram kalau di penggunaan daripada mereka biasanya malah pakai kayak pounds terus kemudian ada juga yard feed itu kan kaki terus kemudian lanjut ini ini British British people usually measures their weight biasanya kalau bicara tentang berat badan itu pakainya adalah stones atau pounds Americans pakainya pounds berat badan kamu berapa you weight 7 pounds contoh ya terus kalau disitu distance atau jarak mereka pakainya adalah yard oke kalau gak yard pakainya itu adalah feet kaki disitu ada contoh-contohnya I weight 8 stone 6 jadi seperti itu we are now flying altitude ini jaraknya ya terus kemudian yard juga bisa areas penggunaan daripada area we say for example that a room is 12 feet by 15 feet jadi penggunaan daripada area itu seperti luas lah ya luas tanah ini 5 x 10 berarti 5 meter x 10 meter berarti kita bisa pakai 5 meters by 10 meters jadi seperti itu ini ada 12 feet by 15 feet berarti 12 kaki x 15 kaki contohnya ini is 30 meters by 48 meters can be called 12 feet square kalau nanti disitu persegi contoh 10 x 10 berarti paketnya 10 square itu bisa 10 meter square contoh disini ada 12 feet by 12 feet can be called 12 feet square berarti penggunaan 12 kaki x 12 kaki bisa disebut 12 kaki persegi gitu a or per when we relate to different measures we usually use a, an, or per it's often used in formal writing biasanya per yang lebih formal contoh it costs 2 pounds a week kita juga bisa pakai it costs 2 pounds per week we are doing 75 70 miles an hour bisa juga 70 miles per hour next number versus complement jadi number juga bisa sebagai complement ketika disitu penggunaan di complement kita harus tahu gimana caranya numbers are used to subject and object but not usually as complement after be berarti complement itu dihindari lah jadi tidak jadi tidak dipakai ketika berubah nomor contoh I've got three sisters jadi kalau saya bilang saudara saya itu ada tiga berarti my sisters are three itu salah harus pakai I've got three sisters atau I have three sisters there are twelve of us in my family itu juga bisa daripada we are twelve itu tidak bisa spoken calculations pada penggunaan spoken calculations atau aritematik dua tambah dua itu bisa two and two is or are four itu informal tapi kalau formalnya two plus two equals or is four jadi pakai plus sama dengan pakai equals atau is 7 dikurangi 4 sama dengan 3 4 from 7 4 dari 7 is 3 itu informal atau take juga bisa take away four itu juga pakai informal berarti formalnya gimana ya pakai means 7 means 4 equals or is 3 jadi seperti itu 3 kali 4 sama dengan 12 kita bisa pakai 3 4 are 12 jadi langsung atau 3 times 4 is 12 itu juga bisa tapi informal ketika dijadikan formal 3 multiplied by 4 equals or is 12 jadi pakai multiplied by itu yang formal 9 bagi 3 sama dengan 3 3 into 9 goes 3 itu yang pakai informal kalau formalnya 9 divided by 3 equals 3 jadi kita harus tahu bahwa apakah ini formal ataupun informal next ini example of spoken calculations ini perkalian perkalian biasanya penggunaan calculation ya oke oke sampai sini dulu if there are any questions kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan oke sampai sini dulu presentasi saya thank you very much see you to the next material y'all Terima kasih.